Ikatan Alumni Unpad Muka Pendaftaran Calon Ketua Anyar ke perak-perakan Pemilu Raya Anubakadilokonan tanggal 8 Desember 2024. Dina Prona Sobat Berhangaran Mimiti Mucunghul, Senajan perak-perakan pendaftaran Kakaradi Pitembeyan di antara MQI Suara, Tepika Ferry Juliantoro. Boleh 2 bulan alatan Pilkada Walatra, Ikatan Alumni atau IKA Unpad Muka Pendaftaran Calon Ketua Anyar, Sekjet IKA Unpad MQI Suara Ngebrehken, perak-perakan pendaftaran dilakonan Tepika Tilun November 2024. Tepika Kiwari Mucunghul, Senajan perak-perakan Pendaftaran Calon Ketua Anyar, jadi Ketua IKA Unpad Perode 2024-2028, Kasup Dirina, Tepika Inohong Politik, Kawas Ferry Juliantono. Kita sudah sudah mendengar ya, nama-nama yang para prominent yang muncul di permukaan ya, ada dari Akwarus Radian dari Bank Mandiri, kemudian ada Pak Agus Nisanto dari BRI, kemudian ada Pak Yudi Darun dari Injerni, ada politisi, ada Pak Amadullah Kurnia, ada Ferry Juliantono, Pak Amadullah Kurnia dari Golkar, Ferry Julianton dari Dindra, ada Pak Utu Tadi Anto dari PDI Perjuangan, itu juga nama-nama itu muncul di dalam perbicaraan kita ya, walaupun yang kesambutan, beliau-beliau ini belum mendaftar, jadi nama-nama ini muncul di kita. Dan kita selalu meminta juga arahan kepada Pak Burhani Abdullah, sebagai sesebu kita di ubat, kita selama ini selalu dikasih dengan Pak Burhani Abdullah. Bintah Pak Isi sendiri? Bintah Pak Isi sendiri? Bintah Pak Isi sendiri? Punya wawasan yang lebih jauh, besar ini ya, bisa berkontribusi lebih maksimal kepada UNPAD, ya kenapa nggak mereka gitu? Saya masih nunggu itu. Pemilu Raya IKA UNPAD bakal dikokolakin di Nadalapan Desember 2024, anudipintemian kumusyawarah besar tanggal 7 November 2024. Jaga, Eta Ketua Turta Pengurus Anyar IKA UNPAD-T, dipiharap mampu ngerojong UNPAD ke Asupkanatiluratus Universitas Panghadena di sekuliah dunia.